Keluarga yang dari kampung, dari Padang, dari Semarang, semua kumpul diajak makan-makan, itu aja sih runti-mintas kalau ibu ulang bau. Nasi kado, ya, jujur aja, tahun ini ada yang diminta ibu sama saya. Beliau minta handphone, salah satu handphone yang dia pengen waktu itu, waktu ke mal itu, jalan sama saya, ini bagus ya, handphonenya, nantilah beli. Terus saya inspirasi nanti pas ulang tahun, ternyata belum saatnya ulang tahun, ibu udah, ibu udah, kan. Bapak biasanya, bapak itu memang orangnya nggak romantis ya, tapi ada momen-momen tersendiri, beliau bisa romantis. Kalau tahun lalu saya kurang tahu apa yang diberikan bapak, tapi bapak pastinya sudah memberi sesuatu. Kalau saya pulang itu, menjelang lebaran itu udah ledek-ledekan. Karena saya suka masakannya beliau, masakan rendang, beliau kan pandai sekali masakan rendang. Jadi udah ledek-ledekan, berapa kilo nih, gitu-gitu kan. Nanti lebaran mau disiapin berapa kilo nih rendangnya, gitu kan. Itu sih momen-momen yang kayak gitu ya nggak. Nantinya saya temui lagi di lebaran-lebaran berikutnya. Kisah Putra Angkatukul Arwana dan Susi Petik Terbalik Simili Kiti Petik Terbalik Reporter Maulana Kausar, Rabu, 24 Agustus 2016 pukul 7.35 Drem, tak banyak yang mengetahui pasangan suami-istri. Tukul Arwana dan Susi Ana pernah mengangkat seorang anak lelaki. Sosok anak lelaki itu bernama Ega Prayudi. Meski bukan anak kandung Tukul dan Susi Petik Terbalik Simili Kipetik Terbalik sosok Ega telah menjadi keluarga terdekat. Sebab Ega menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecil Tukul dan Susi. Semasa hidup Ega diajari disiplin dan kesederhanaan ala keluarga Tukul dan Susi. Dia mengaku tetap bersikap rendah hati. Saya dulu sekolah SD hingga SMA di sekolah biasa. Tidak ada yang istimewa sekalipun orang tua adalah selebritis, kata Egi. Sikap disiplin dan kesederhanaan itu terbawa hingga remaja. Ega pun memutuskan meniti karir di dunia polisi. Dia kemudian mendaftarkan diri perwira karir Polri tahun 2011. Kini Ega menjabat kepala unit Rekiden Polres Tenggalek berpangkat Inspektor Polisi. Bagaimana kisah menjalani kehidupan di masa kecilnya bersama Tukul dan Susi selengkapnya di sini? Setelah disemayamkan di rumah duka kawasan Cipete, Jakarta Selatan, jenazah istri dari komedian Tukul Arwana, Susiana atau yang lebih dikenal dengan Susi Similikiti, akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin. Kepergian Susi untuk selama-lamanya ini pun membuat suasana pemakaman pecah dengan isak tangis, terutama Tukul dan kedua anak tercinta yang tak kuasa menahan tangisnya melihat jasad ibunda dikebungikan. Dalam pemakaman kemarin, tak hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan rekan selebriti saja, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun ikut hadir mengantar jenazah ke peristirahatan terakhirnya, bahkan ia sempat memimpin pembacaan doa usai jenazah dimakamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Bahkan usai pemakaman, Tukul tak bisa banyak berkata-kata. Ia hanya berterima kasih kepada orang-orang yang menyempatkan waktu melayat dan ikut menghantarkan susi ke peristirahatan terakhirnya. Di seluruh jajaran, Pak Gubernur, Pak Ahok, dan semuanya, Pak Gumbelar, Pak Paski, Pak Gubernur Artis Seni Komedi Indonesia, semua datang, semua. Terima kasih atas doanya semua. Dan ya, maafin istri saya kalau ada mungkin ada kata-kata atau mungkin ada pelaku, ada perbuatan yang disengaja maupun nggak disengaja. Dan makanya kalau yang hidup-hidup ini masih hidup, makanya berbuatlah sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah seperti ini, ya sudah akan terjadi pada kita semua. Makanya pokoknya kita ikut berterima kasih. Rasa kehilangan yang mendalam hingga kini masih dirasakan oleh anak pertama Tukul, Ega Praidi. Bahkan sebelum kepergian almarhumah susi untuk selama-lamanya, Ega mengaku memiliki sebuah firasat. Salah satunya hubungannya dengan susi semakin dekat. Bahkan ia sempat dimasakkan makanan favoritnya yaitu rendang. Lantas sosok seperti apa almarhumah susi di mata Ega. Tanda-tandanya, dari awal saya sudah dikabari ibu. Mas, besok dress code-nya yang laki hitam untuk yang perempuan merah, marun. Saya belum sempat ngomong hitam, kok kenapa hitam? Terus, yaudahlah, ikut aja. Sampai sini, belum sempat ngobrol juga kenapa harus hitam gitu. Pas acara kok suasananya beda gitu kan, acaranya pakai gelap-gelap hitam-hitam. Tapi ya itu mungkin, kalau saya pribadi gambarannya itu, firasat saya itu. Yang kedua firasat saya, saya kalau lebaran itu, bulan puasa sudah wanti-wanti ibu, besok Ega pulang, entah rendang ya, makanan kesukaan saya rendang. Iya, nanti pasti dibuatin. Nah, berhubung saya kemarin gak pulang, rendangnya di SMS gak? Rendangnya dimakan sama orang-orang sini aja ya. Iya, Ega kan gak pulang, iya. Nah, kemarin kaget. Pas pulang, izin pamit hari Senin itu, minggu acara Senin balik. Bu, izin pamit. Itu rendangmu tuh di kulkas. Loh, kapan buatnya? Apa itu bekas yang lebaran kemarin? Enggak lah, ngawur. Ini baru dibikin kemarin. Kok tumben, mau bikin rendang? Biasanya kan insidentil aja, kalau misalnya lebaran, acara gitu, baru dia bikin rendang. Kalau itu kok bikin rendang, yaudah, akhirnya saya bawa tanpa mikir yang aneh-aneh. Sampai Surabaya sehari, yaudah, mungkin gak ada. Kepergian Susi yang terbilang mendadak bukan hanya mengejutkan publik, keluarga, dan kerabat. Sejumlah selebritis yang mengenal sosok Susi juga ikut terkejut dengan kabar deka ini. Salah satunya pasangan selebritis Uya Kuya dan Astrid. Sebagai orang yang mengenal Tukul dan Almarhumah Susi sejak lama, Uya dan Astrid mengaku sangat kaget dengan kabar meninggalnya Susi. Bahkan di mata Uya, Almarhumah merupakan sosok istri yang hebat. Lantaran bisa membawa Tukul menjadi salah satu komedian. Terima kasih telah menonton!